Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial InstaForex TV bersama saya, Injelina Karaline. Kemarin para pembeli dolar AS kehilangan semangat. Indeks dolar AS yang mengukur penguatan greenback terhadap sekumpulan mata uang yang diperdagangkan terkoreksi di bawah level 95,00. Di awal sesi perdagangan New York, indeks hampir mendekati 94,80. Para pembeli dolar AS menganalisa langkah yang dilakukan Donald Trump. Kemarin adalah satu tahun peringatan sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS. Peringkat kepresidenannya merupakan yang terendah dalam 70 tahun, dikarenakan berbagai janji yang gagal dipenuhi. Program ObamaCare tidak dihentikan, tidak ada tembok perbatasan dengan Meksiko, dan reformasi pajak tidak terlaksana. Kekecewaan terhadap otoritas AS membantu Euro tetap bertahan di dekat level 1,1600. Sementara itu tidak ada faktor lain yang mendukung mata uang tunggal Eropa. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Spanyol secara resmi membatalkan deklarasi kemerdekaan Katalan yang memicu protes di seluruh negeri. Di Katalonia, para pemrotes memblokir puluhan jalan dan menghentikan transportasi kereta api, termasuk stasiun kereta api utama di Girona. Tetap saksikan saluran InstaForex TV untuk mengetahui bagaimana sentimen trading akan berubah hari ini. Demikian berita finansial harian InstaForex TV, saya Angelina Karalan, Endur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.